Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hikmahnya, bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berkuasa oleh Allah SWT sebagaimana tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga kuasa termasuk dalam rukun Islam yang ketiga Dalam bulan Ramadan banyak sekali makhikmahnya Salah satunya adalah hikmah menahan rasa lapar dan minum Menahan rasa lapar dan minum bisa menjadikan kita renungan agar kita bisa merenungkan bahwa saudara-saudara kita mereka itu banyak sekali yang masih kekurangan makanan dan minuman seperti fakir, miskin, anak yatim, dan orang-orang yang serba kekurangan Dengan demikian kita bisa merenungkan diri kita agar kita bisa memotivasi diri kita untuk berbagi bersama agar mereka pun bisa merasakan makan dan minum seperti kita yang biasa kita kelakukan setiap harinya Yang kedua, puasa bisa menguatkan diri kita dan jiwa kita Karena apa? Ketika kita puasa, kita akan menahan laus dan lapar Berarti kita juga bisa memperkuatkan jiwa naga kita agar kita bisa kuat ketika Allah memberikan ujian atau cobaan ke kita agar kita tidak gampang menyerah dan juga tidak gampang mengeluh Yang ketiga, puasa mengajarkan kita agar lebih sabar Karena itu, kita akan lebih sabar ketika Allah memberikan kita suatu ujian ataupun cobaan yang kita hadapi kita bisa sabar menghadapinya dan kita akan yakin bahwa Allah selalu ada bersama kita dan Allah akan memberikan kita jalan ke luarnya Yang keempat, puasa akan menjadikan tubuh kita lebih sehat Karena itu, Allah sebenarnya pasti menyehatkan diri kita ini ketika kita berpuasa lebih dari sehatnya ketika hari-hari biasa ataupun hari-hari sebelum kita berpuasa Dan selanjutnya, hikmat dari pulang puasa yaitu pulang puasa, kita bisa menghindarkan diri kita dari sifat tamak serakah dan juga iri dengki Karena dengan berpuasa, kita tidak akan tamak karena kita bisa merendungkan dari poin pertama tadi dan kita bisa memisihkan sebagian harta kita untuk membagikan kepada anak yatim dan anak yang membutuhkan dan juga orang-orang miskin dan semua orang yang membutuhkan Selanjutnya, dengan berpuasa, kita bisa diajarkan atau bisa merendungkan bahwa kehidupan kita bisa lebih disiplin dan juga kita bisa lebih rendah hati agar kita juga bisa memotivasi diri kita untuk berbagi bersama Yang terakhir, berpuasa bisa mengajarkan kita agar kita juga bisa melawan hawa nafsu kita Karena pada saat bulan Ramadan itu kita pastinya menahan diri kita dari yang namanya kemaksiatan dari ngegibah ataupun kita menahan diri kita dari perkataan-perkataan yang jelek ataupun memikirkan-mikirkan yang buruk dan kita bisa menjaga perilaku-perilaku kita dan tutur kata kita agar terjaga karena dalam bulan puasa pastinya kita tidak akan ingin untuk mengurangi pahala-pahala dalam bulan puasa tersebut Demikianlah hikmah dan keutamaan dalam bulan puasa atau bulan Ramadan Semoga kita semua bisa merenungkan dan juga bisa menjalankan hikmah atau keutamaan tersebut Dan semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya pada tahun berikutnya Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan perilaku saya yang tidak menyenangkan hati Dan semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat gelayatin semuanya Selamat menaikan ibadah puasa Saya akhiri Wabilahi Tafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!